The first is to represent proudly our country, additionally I want to thank you. The first is to represent the title and the title of the video. Semoga timnas Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk event selanjutnya. Berita kedua, pernyataan sangat aneh pelatih gini soal laga versus timnas Indonesia U23. Pelatih gini U23, Kaba Diawara, mengungkapkan kemenangan adalah hal mutlak bagi penggawa muda Shri Nasional. Diawara mengatakan tak ada alasan untuk menelan kekalahan dalam melawan skuad timnas Indonesia U23. Tiket mentas di Olimpiade Paris 2024 menjadi sebuah harga mati yang dituntut Diawara kepada para anak asuhnya tersebut. Itu sudah saya sampaikan dan saya ulangi setiap kali bertemu dengan pemain, tidak ada pilihan lain, tidak ada kesempatan lain. Kualifikasi Olimpiade adalah mutlak, bagaimanapun caranya, kata Diawara. Diawara bakal menegaskan pasukannya bermain mati-matian demi mengalahkan armada Shin Taeyong dan memastikan berpartisipasi dalam kompetisi bergensi empat tahunan tersebut. Dia menilai, laga ini akan menjadi pertaruhan nama gini dalam kompetisi internasional. Kami melakukan latihan, kami menghadapi kesulitan, kami telah lakukan segala cara untuk benar-benar melihat semuanya. Kami tidak akan dinilai berdasarkan cara kami bermain, kami akan dinilai apakah kami bisa lolos ke Olimpiade ini atau tidak, tegasnya. Berita ketiga, ikut-ikutan nimbrung, ex-pelatih Malaysia di luar dugaan sangat mengejutkan malah ngomong gini soal timnas Indonesia. Pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee, memuji kemajuan luar biasa yang diperlihatkan timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong. Timnas Indonesia tidak diragukan, baik tim senior maupun U23 mereka menunjukkan sebuah tahap yang berbeda, ujar Ong Kim Swee. Ong Kim Swee, yang pernah melatih timnas Malaysia, menyebut PSSI sudah mempersiapkan proyek jangka panjang yang bagus untuk timnas Indonesia. Terutama timnas Indonesia bermain dengan banyak pemain muda. Jadi ini akan menjadi suatu proyek jangka panjang untuk timnas Indonesia senior berada di satu level yang lebih tinggi. Ucap pelatih 53 tahun itu. Ong Kim Swee kemudian membandingkan sukses timnas Indonesia saat ini dengan kondisi timnas Malaysia yang sedang terpuruk, baik tim senior dan U23. Kita tahu juga timnas Malaysia tidak sekonsisten timnas Indonesia karena apa yang saya lihat ada perbedaan, di mana setiap klub di Indonesia mendukung sepenuhnya timnas Indonesia. Sedangkan di Malaysia ada beberapa isu, di mana persiapan tim jadi lebih pendek, kata Ong Kim Swee menambahkan. Ong Kim Swee bersama Sabah FC akan berada di Jakarta untuk mengikuti Turnamen Premium Sports bersama Selangor FC, Persija Jakarta dan PSIS Semarang. Pertandingan akan berlangsung di Jakarta International Stadium pada 30 Mei hingga 2 Juni mendatang. Terima kasih telah menonton!